Nah disitu yang lebih kagetnya lagi ada suara katanya gini Ngke bakal ayah anu cilaka di diuk Tahun 2013 apa 2012 ya itu ada sekolah-sekolah Ada sekolah-sekolah mungkin diajak gurunya kesana Cuma ada yang cilaka disini Yang lebih epiknya lagi pas saya nyelem di air terjun itu Itu saya dibawa dunia lain-lain Datang ke si Uwa yang tadi kakek-keket tiba-tiba ada Apa nepat umum saya Kamu mandi disitu Kaget saya, saya gak mau mandi disitu Itu kalau kita turun terus mau sukus itu Itu ada curung Namanya curung Cima Gandhi Cima Gandhi Ya cuman memang curung itu sampai sekarang Belum ya kalau yang orang-orang sekitar disitu memang ada lah Cuman sekedar mungkin ngelola disana lah Karena memang hasil pencariannya disana gitu kan Emang disitu ada curung gak Nah saya dibawa ke curung Bahkan Saya ngelihat gambaran Ngelihat gambaran di atas curung Ada pohon gede Pohon gede Tumbang Kalau gak salah itu tingginya curung 200 meter Iya Dari atas tuh Dari atas tuh Dari atas tuh Dari atas tuh Terus ada yang ngerit Wah gitu kan Iya Kayak orang-orang ketimpa ya Wah gitu kan ngerit semua Terus ada Ada yang suara Wah kayak kesakitan gitu kan Ngerintih gitu ya Kayak surah kesakitan Nah yang lebih Yang lebih saya gak Gak habis pikir gitu kan Kok saya harus ngelihat kayak gitu lagi gitu kan Pas saya begitu ngelihat Ngelihat pohon tubang Terus ada suara Dikarenakan saya gak Enggak kuat denger ya Emang kenceng ah Yang namanya curung gimana sih Orang suara Iya gemah Gemah betul Wah kayak Wah kayak orang kayak disiksa aja gitu kan Saya gini nih ya Allah Gak rasa gini Nah Pas saya udah Baca-baca gitu Pas saya ngelih Lah itu mah ya Allah Mungkin Mungkin cukup saya aja lah gitu kan Itu Di sekeliling saya Banyak makhluk-makhluk yang Mukanya hancur Bener Mukanya hancur Pokoknya Ya Mungkin itu jin juga ya Iya Saya gak Gak berfikir Itu arwah siapa apa Enggak Saya gak yakinin Oh ini jin Jin ya Iya Mungkin Disamping itu Juga menguji Nyalih saya gitu kan Sampai mana gitu kan Sampai mana gitu kan Saya pas ngelih Saya kaget lah Yang Gimana sih Kagetnya itu Karena memang mukanya itu Mukanya deket saya Pas saya ngelih Ya Allah kata saya Ini Jin Jin apa gitu kan Karena emang mukanya hancur Istilahnya bisa dibilang lah Ya Kayak orang Kayak orang Kayak orang mukanya Abis Apa gitu Karena emang matanya Enggak 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 naruh apa ya Mata sama hidung gak ada di tempatnya gitu Ngebayangin sih Ngebayangin sih Iya Terus Pas saya ngeliat lagi Ternyata bukan cuma itu doang Banyak Bukan cuma satu Depan mata tapi Iya Ada lagi Nah disitu Yang lebih Kagetnya lagi Ada suara Katanya gini Mke bakal ayah anu celaka di diu Katanya gitu Katanya bakalan ada orang yang celaka disini Gitu kan Itu Suaranya gitu kan Nah Terus Mungkin Kita Apa Keluar aja di cerita dulu ya Seingat saya Tahun 2013 Apa 2012 Ya Itu ada Sekolah-lompok anak sekolah Ada sekolah-lompok anak sekolah Entah Mungkin diajak gurunya ke sana gitu Cuma ada yang celaka disitu Celaka Yang anak sekolah itu Ya Percis yang saya bayangin Satu, dua, atau sekelompok gitu Ada yang Yang bisa Yang selamat atas Yang meninggal aja disitu Percis yang saya alami waktu Dikasih gambaran gitu Ketiban pohon Ketiban pohon Bahkan yang dua Ada yang dua siswa Sampai mukanya Gimana sih ketiban pohon Sampai mukanya nggak 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 jelas Itu Dari Dari Kalau disamain dari gambaran Sebelumnya Sebelumnya Iya, iya, iya Pak Lanjut cerita Saya disitu Saya ngeberanin diri Kalian yang ada disini Saya Saya belum tahu Tujuannya apa ini Ya Kalau memang mau Ngasih petunjuk Atau mau ngasih arahan Atau mau ngasih pesan Ya silahkanlah gitu kan Cuman Janganlah Kayak gini gitu kan Karena emang saya Udah Udah nggak kuat lah disitu Karena Terus terang Meskipun dicuruk Disitu Itu hawannya panas lah Padahal kan harusnya adem ya Cipretan-cipretan air Harusnya ya Iya Yang nuanya dicuruk kan Adem lah gitu Adem lah sepoi-sepoi gitu Ini malah justru panas Panas lah Karena memang Yang ada di sekelting saya Bukan orang Karena emang itu mungkin Tempat disana lah Yang namanya curu gitu kan Apalagi Yang jarang di Nama orang Nah Disitu saya inget si Uwa Tuh yang tadi Si Uwa kemana Kata saya ya Itu saya Ngarepin si Uwa dateng Seolah-olah Si Uwa itu manusia Padahal lain ya Iya kan Padahal bukan Bukan manusia Tapi saya ngerasanya loh Kok si Uwa ini kok kayak Kayak apa ya Kayak manusia gitu kan Bisa dajak ngobrol gitu kan Saya ngarep-ngarep si Uwa tuh dateng Tapi nggak muncul-muncul Nah Dari situ Saya ngeliat Kan ada kolam Ada kolam air terjun Itu saya ngeliat ulet A Ulet 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 gede Ngelilingin kolam gede itu Tapi nggak di airnya Di tebingnya Uletnya warnanya Kalau nggak salah merah Uletnya merah Memang ada Memang ada tanduk sih Kata saya Kok ulet ada tanduk Nyang gitu kan Ternyata Yang tadi Saya dengar suara itu Ternyata Ulet itu yang ngomong Dengan Bahasa kita Yang tanda Yang ngomong ada petaka itu Ternyata Ternyata Itu yang ngomong Karena Sambil jalan itu ulet Itu sambil ngomong Kamu disini nggak bakalan celaka Katanya Kamu cuman Dikasih petunjuk bahwa Di tempat ini Bukan hanya kamu aja yang ada Katanya gitu ngomongnya Kalau ada orang yang mau masuk kesini Baiknya minta izin dulu Gitu Minta izin dulu Atau kalau nggak Hormatin yang ada disitu Gitu Mungkin itu sebuah pesan juga ya Ya betul betul Kata saya Saya nggak langsung nggak ngejawab lagi gitu Betul kan Udah saya cukup Ya iya aja gitu kan Jadi Tanpa Saya bertanya lagi Saya udah paham sendiri Oh Ternyata Ya mungkin mau ngasih tau Terus di balik Dalam hati Kata saya Ngasih tau sih Ngasih tau Cuman Nggak kayak gini Caranya Iya 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 Nah Dari situ Ilang tuh si ulet Ilang tiba-tiba Itu yang Kalau digambarin itu ulet Gedenya Segimana ya Panjang pokoknya Gede Maksudnya Gedenya bukan ulet kepala umumnya Kang ya Iya Bukan ulet Lebih gede lagi Bahkan kan ulet juga ada tanduknya Ada tanduknya Warna merah lagi Ulet kayak ulet puluh kan Ulet puluh Tapi ada tanduknya Tanduknya Ngerayap kulit tebing itu Nah Disitu Datang gak si uak Yang tadi kakek-keket tiba-tiba ada Apa Nepat Punggung saya Kamu Mandi disitu Kaget saya Saya nggak mau mandi disitu Wah Gata saya Orang tadi ada ulet gede Gata saya Udah Mau naon-naon Kamu mandi disitu Terus abis mandi gimana Pokoknya kamu mandi disitu Nah Saya ragu ya Takutnya Namanya pikiran manusia ya Iya Takutnya pas begitu Masuk air Ngarik Ngarik ya Ngarik ya Ngarik ya Ada aja kan Ada aja betul-betul Wah ini motifnya apa Pokoknya Kamu masuk air ke situ Masuk ke air terjun itu Kolam itu Dengan rasa ragu Dengan rasa terpaksa Saya ngikutin tuh Kata si Uwa itu Saya masuk ke kolam air terjun itu Kamu Nyelem Nyelem Yang lebih epicnya lagi Pas saya nyelem di air terjun itu Itu saya dibawa Dunia lain lagi Wow Dalam arti Lokasi disana Ternyata Ternyata Tempat Yang namanya Makhluk Tempat perkumpulannya Jin Disitu Ternyata banyak Banyak tempatnya Jadi di gerbang Ke gerbang Di gerbang 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 Lapisan-lapisan Mungkin saya Disitu Dibawa ke arah Gerbang-gerbang lain Gitu kan Itu saya Enggak Enggak Tau itu Bahkan saya Enggak 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 Memikirnya Ini saya Mau melihat jam berapa Enggak Boro-boro Mikir kesitu Orang disitu Saya Istilahnya Panik mah Gitu kan Karena memang Udah Udah Kelewat Gimana ya Di luar Di luar nalar lah Gitu kan Kok bisa Saya Nah Setelah nyelem Setelah nyelem Saya Pas saya Buka mata lagi Udah Di tempat yang lain Beda lagi Beda lagi Bahkan Enggak ada Satupun baju yang basah Saya berjalan Sendiri disitu Saya bertemu Kayak Orang pake Sorban Pake sorban Kayak Semacam Kiai lah Gitu kan Nah Disitu Saya dikasih tahu Kamu Kamu Katanya Diajak kesini Atas Perintah saya Oh Gitu 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 Karena kamu Punya darah Keturunan Dari kakek kamu Kakek kamu Punya darah keturunan Dari keturunan Saya Gitu Kamu Berhak tahu Apa yang Sebenarnya Sejarah Sejarah Yang ada di tempat ini Biar kamu tahu Karena di masa depan Gak tahu kan Seperti apa jadinya Gitu kan Bahkan Bahkan Si Kiai itu Ngomong gini Ini gunung nanti Bakalan jadi kota Oh Banyak Bakalan Banyak orang Yang Pengen tahu Sebenarnya Gunung Gunung Siman Nanti ini Seperti apa Pokoknya Kalau gak percaya Gak percaya Terserah Nanti di masa depan Mungkin kamu Masih ada Pada waktu itu Kamu bakal melihat Segerombolan Orang-orang yang ada Dimana-mana Lari Ke gunung Siman Nanti ini Gitu kan Jadi Ternyata saya Mungkin Diajak ke sana Suruhan dia Nah Setelah itu Terus saya nanya Kalau emang begitu Tujuannya Terus Emang apa Yang saya harus Lakuin Dan Saya harus Ingat Pesannya Kayak gimana Gitu Kenapa harus saya Gitu kan Karena Terus terang Saya Enggak Enggak Berfikir apa Yang namanya Saya keturunan siapa Karena Enggak tahu lah Gitu kan Iya iya Karena saya juga Di kakek Saya juga Kakek juga Saya Enggak ngomongin Saya keturunan siapa Enggak kan Cuman ngomongnya begitu Kamu disini Saya kasih Dia ngasih benda Ngasih benda Semacam Batu lah Batu kecil Ini pegang sama kamu Pegang sama kamu Meskipun ini batu gak dibawa Tetap Ngikut sama kamu Gitu Nah Setelah saya nerima batu Nah Setelah nerima batu Saya genggam itu batu Itu tiba-tiba Saya ada di lokasi Puncak Bayangan Itu udah Udah di alam kita lagi Langsung pindah Pas itu ya Kang Maaf yang Abis batu Terus langsung Teg pindah lagi Ya pindah lagi Yang kayak Sewajar yang gunung gak ya Ya jadi Yang saya lihat Yang di sekeliling saya Itu tiba-tiba Berhajar gitu kan Hutan lagi Ya hutan lagi Saya disitu Sempet mikir Emang saya keturunan Siapa Gitu kan Terus Kenapa Saya harus Ngalamin Seperti ini Gitu Nah Dari situ Ada yang ketawa 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 Gimana ketawa Kayak orang Bisa dibilang Ketawanya Gede lah gitu Oh ketawa kayak Raksaksa Gitu kan Terus ada yang Gitu kan Ada yang suara Emang Disitu saya bisa Masih bisa ngeliat Masih bisa ngeliat Masih bisa ngeliat Saya pun Saya penunggu disini Kalau Kesini Jangan ganggu saya Saya gak bakalan Nganggu gitu Ngomongin ya Tapi bahasa Sunda ngomongnya Kalau Bahasa kita kan Seperti itu Kalau ada yang orang Kesini Katanya Jangan mengganggu Kalau gak ganggu Saya ganggu Saya udah dari dulu Dari sini Itu bahasanya Kayak gitu Kata saya gini Saya bukan Bermaksud Mengganggu Tapi saya Saya juga gak mau Kesini Kata saya gitu kan Orang saya juga Tiba-tiba Dari sini Nah Kata saya Disitu kan Saya Bimbang tuh Ini saya Naik gunung Apa pulang Kata saya kan Karena kan Itu saya Karena waktu Saya ngeliat HP Udah mati Itu mati Udah gak Maksudnya Baterai Abis kan gak Iya Udah mati Ini gak tahu Saya jam berapa Gitu kan Cuma yang jelas Suara jangkrik Masih ada Suara auman Kalau disana Mesti dibuatnya ajak Apa tuh bang Ajak itu semacam Serigala lah Kalau disana Desebutnya Anjing lewung Anjing lewung Iya Tapi memang Berupanya Anjing Tapi Dia lebih gede lagi Lebih gede Itu Ya Auman itu masih ada Bahkan Kalau babi Itu memang Udah ada Emang ada Disitu Disitu Saya Minta lah Minta Petunjuk Ya Allah Karena saya minta Petunjuk Kalau memang ini Istilahnya Tujuannya Niat baik Gitu kan Terus Saya inget Barang saya Yang tadi di genggam Itu gak ada sama sekali Yang batu Iya Sumpah itu gak ada Padahal jelas-jelas saya bawa itu Dibawa kan di genggam kan ya Iya Iya Jelas-jelas saya bawa Loh Perasaan tadi saya dikasih batu ya Kok Batunya gak ada Gak ada Gak ada sama sekali Saya cari-cari atau aku jatuh ya Iya Gak ada Itu bayangin Itu saya disitu Tanpa ada cahaya sama sekali Gelap banget pastinya Orang saya gak bawa obor Iya Gelap banget pastinya Iya Bahkan Tas saya Yang tadi saya gak rasa buat tas Itu saya gak inget sama sekali Gak tau kemana Gak tau Gak tau Mungkin itu tas waktu ada di batu itu pertama kan Mungkin ditimben disitu ya Berarti pas masuk dimensi itu udah Gak bawa tas ya Gak bawa itu Gak bawa tas sama sekali Saya nyari-nyari tas itu disitu Ihhh Nyari-nyari tas disitu Nah Ada anak kecil Ada anak kecil Ada anak kecil Anak kecil itu kayak Gak tau itu ngasih ngasih petunjuk atau gimana ya Hihihi Ketawa lah kayak Kecil gimana lah Cuman beda Anaknya sosoknya kecil Kayak anak umuran 5 tahunan lah gitu Cuman dia kupingnya Apa ya Kayak Panjang Panjang gitu Kayak caplang gitu Tapi sebelah Oh Enggak dua-duanya Sebelah Sebelah Enggak ada rambut Enggak ada Enggak ada rambut Cuman Mungkin wajahnya Kelihatan sedikit Sedikit Serem gitu Karena memang Mukanya Agak ada hitam-hitam dikit lah gitu kan Ketawa tuh sambil Saya ngeliat aja gini Waktu saya nyari tas tuh Saya ngeliat Udah ketawa Saya kan diem tuh Ketawa Melihat saya Ketawa lagi Lari lagi Terus berhenti lagi Jadi kayak ngajak Menunjukin sesuatu Menunjukin Iya Masa ini ada Apa ini anak kecil Atas saya Saya emang udah tau Wah ini Masa sih ada anak kecil di hutan gitu kan Mungkin ini Mau ngasih petunjuk lagi gitu kan Nah Disitu Saya Apa Ngikutin tuh anak kecil gitu Disitu Ternyata Ada Gak tau itu tempatnya Mungkin dari Masih dari Lereng Gunung itu ya Itu Ada Banyak Pusaka 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 Jaman Dulu ya Jaman keren dulu Bahkan Ada tulisan Kayak Kayak Resulung Sama Wesulung Itu Disitu Ada Bahkan ada Tulisan Selembaran Yang Dulunya Itu Begas tulisan Perbukian Santang Itu Kayak teks Ya Cuman Jawabmu Oh Mungkin kalau Kitanya Proklamasi tuh Kayak gitu kali ya Gambarannya Ya Cuman yang saya Hebatnya 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 gitu kan Walau alam itu Nggak tahu yang bantu saya Saya melihat tulisan itu Kayak berbentuk pesan Saya nggak ngerti Pulisannya seperti apa Tapi saya bisa memahami gitu Itu yang anehnya itu Jadi saya memahaminya Ini kata-kata Kayak semacam Kalau ibarat kata Orang tua dulu Papatah lah Ya Jadi nasihat Nasehat Bahwa Setiap orang Yang bagaimanapun orangnya Gitu kan Tidak dilihat dari secara fisiknya Gitu kan Tapi dilihat dari Cara sopan santun ya Tulisan itu menunjukkan Bahwa adat dan kebudayaan Tataran Khususnya Tataran Sunda Gitu Bahwa Disitu Yang paling diutamakan adalah Peradaban Adab-adaban dari sopan santun Itu Saya Walau alamnya benar apa enggaknya gitu kan Tapi Saya tiba-tiba Berpikir Apa ya Bukan saya mikirinnya Secara enggak Apa ya Saya enggak Enggak mikir Oh ini apa-apa gitu kan Artinya apa Tiba-tiba itu Begitu melihat Saya langsung paham Padahal saya enggak tahu Itu hurufnya kak Bahasa apa gitu kan Saya langsung positif tuh Oh mungkin ini Berupa pesan Bahwa Setiap bunyi Atau dimanapun Beradalah Istilahnya Kita mungkin bisa dibilang Kembalilah ke diri kita sendiri lah Gitu kan Adapun Misalkan Abau kecerobohan atau apa Karena memang Entah itu mau Jin Atau manusia Karena Mereka masing-masing Punya aturan Punya aturan Aturan Jangankan Manusia Makhluk-makhluk Kayak jin juga Aturannya Aturnya ada ya Iya Iya Bisa dibilang ini Pendakian yang gagah Yang gagah Gagah Sebenarnya Pendakian pertama ya Iya Karena memang Cuman Dibilang gagah Tapi saya bisa langsung buncak tuh Iya Bahkan Saya disitu Enggak tahu itu berapa jam Atau berapa Saya Bahkan Diperlihatkan Sesuatu yang lebih mendalam lagi Di daerah situ Gitu kan Nah Disitu saya berpikir Oh berarti Mungkin Karena memang Tadinya niat saya ya Karena memang niat saya Gitu kan Kalau bisa dibilang Sopra Atau gimana ya Karena kan Dari awal kan Saya ngomong Saya ngepercaya Kalau saya Ngepercaya Kalau ini cerita Kalau saya Belum ngalamin Saya ngepercaya Sampai kereh Percaya Ya Sampai akhirnya mungkin Kena ngomongan sendiri Iya Iya Dan Saya juga gak berpikir Akan terjadi Seperti ini Gitu kan Nah Disitu Saya habis baca tulisan itu Saya punya niat Udah lah saya mau pulang Gitu kan Saya baca-baca disitu Saya sempat turi dan dulu disitu Tawasuh disitu Karena disitu ada Ada makam keramat kan Saya bawa tuh semua Yang disitu Karamat Ada lagi tuh ah Sosok Kiai itu dateng Yang sorban putih lagi Kamu mau pulang Katanya gitu Ayo Bareng Bareng tuh ah Walau alam Itu saya jalan pulang Kayak gimana Yang jelas Saya pulang ke rumah Itu Gak kayak seperti jalan yang tadi berangkat Lebih lama Lebih lama Jadi gak lebih lama Malah lebih cepat Malah lebih cepat Bahkan seakan-akan saya itu Pas begitu saya Si Kiai itu ngomong Ngajak pulang Pegang tangan saya Pegang tangan saya Itu saya Ngerasanya Ngerasa kayak Ada dimana gitu kan Kayak semacam kita naik bis lah gitu kan Ketiduran gitu kan Maju sendiri gitu Cuman Walau alam itu Pas begitu saya sadar-sadar dari situ Itu jelas-jelas saya ada di kamar saya Dengan keadaan Dengan keadaan Baju saya kotor Bekas Bekas ya Namanya di hutannya Kata saya Kalau ngimpi Mana mungkin saya ini baju kotor Itu kan Memang Kayak mimpi sih Kayak mimpi bener-bener Kayak mimpi Jadi kayak mimpinya itu Pas begitu saya Sampai di rumah Itu bener-bener Saya lagi berbaring Tengah Pas sadar saya Ini ngimpi Atau apa ya Terus Saya lihat Pakaian saya kotor Nah Ternyata Pas saya keluar dari rumah Dari kamar saya Kan ada di ibu saya tuh Kata ibu saya Hari Kamu kemana aja Katanya Teman kamu nyari-nyari Katanya Kata saya Orang dari tadi Dari kamar Katanya gitu Udah gitu Ada tuh paman saya Kata paman saya gini Kamu ini inget hari apa Hari apa emang Hari sendiri Hari sendiri nah Ternyata saya waktu Di perjalanan Ternyata Yang menurut saya itu Seharian Semalaman 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 gitu kan Itu hari Senin lah saya Hari Senin sore Berarti Sabtu, Minggu, Senin Iya Sore Berarti saya nyampe rumah Senin sore lagi gitu Karena berangkanya kan sore Wah Sore lagi Nah Udah gitu Paman saya Pas waktu Pertama saya Ada yang ngajak Itu kebetulan paman saya ada katanya Di dapur lagi di dapur Katanya Kamu waktu Mas waktu pertama berangkat Katanya mau naik gunung Paman mau nanya Kamu mau naik gunung sama siapa Cuman gak sempet Jadi seolah-olah Si paman saya mau ngomong tapi Pengen ngomong tapi Ah Kayak ada perasaan Inilah Ya Gitu Padahal ngeliat 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 Saya mau berangkat naik gunung Jam setengah Bahkan mau maghrib Terus Sama siapa Gitu kan Setengah 6 itu kan ya Yang berangkat itu ya Ya cuman paman saya melihat katanya saya lagi ngobrol padahal saya lagi ngobrol pas saya mau berangkat pas saya ngobrol kan sempat ngomong nanya kok berangkatnya begini saya mau nanya itu sebenarnya kamu ngobrol sama siapa kamu mau naik gunung sama siapa lah mamang kata saya ngada-ngada aja eh demi Allah katanya mamang itu mau ngasih tau kamu tapi gimana rasanya gimana ya tiba-tiba udah biarin lah gitu kan ada perasaan gitu saya penasaran tuh nanya sama ibu saya mamang bener ini hari Senin mbak apa teman-teman kamu nyari katanya katanya mu naik gunung hari minggu dicari-cari kemana kirain saya maing ke tempat uah saya gitu kan dibelenganya nunjukinnya ke uah saya gitu kan kata emak saya kamu tadi ngomong katanya di kamar di kamar gak ada orang saya dari tadi di kamar mah kata saya gak kemana-mana terus kata emak saya itu jadi gak ngedaki katanya katanya mau naik gunung kata emak saya katanya enggak deh nah setelah itu karena memang di luar naral lah gitu kan saya bertanya sama kan kebetulan kakek saya ada langsung tuh saya ke rumah kakek saya kakek saya udah tau kalau kalau saya habis perjalanan dari sana yang sendirian itu kan ya masuk dimensi karena sebelum sebelum katanya saya diajak udah ada ya ngasih tau kok kakek saya gitu terus kayak gimana ya itu mah cukup kamu aja yang ngalamin gak ada gak bakalan ada yang ngalamin lagi kayak kamu gitu cukup tau aja karena memang tujuan kamu kan gitu gak percaya sama ngomongan kakek gitu yang namanya ngomongan orang tua ya gitu kan gak percaya ngomongan kakek katanya gitu candanya kan makanya kamu langsung tuh ditunjukin katanya gitu nah udah gitu temen-temen saya tuh si Nurdin tuh ada main ke rumah marah-marah dia ngomong aja ke gunung tau-taunya dicari-tari gak ada dicari ke tempat gua kamu gak ada juga gitu terus gimana ini jadi gak kata saya kalau gunung Cikurai saya udah tau kata saya mendingan gini aja kita mending ke gunung yang lain aja disitu saya mulai wah dalam hati saya ini kata saya kalau memang bener kayak gini ya jadi saya itu bukan kapok malah seru gitu kan ibaratnya terus-terusan lagi kan iya malah pengen wah ini gunung di Garut banyak nih kata saya saya pengen kemana lah gitu kan tapi sebelum itu memang saya nanya-nanya dulu gitu kan sejarahnya apa gini-gini-gini kan sama kampung yang lain gitu kan akhirnya ya disitu awal mula pertama saya pengen naik gunung disitu karena ya itu pengalaman saya sendiri ya gitu kan karena kebanyakan kan memang yang ngeraki gunung kan istilahnya cuman sebatas pengen menikmati alam gitu kan tanpa tahu asal-masal dan sejarahnya sejarahnya ya betul-betul cuman alhamdulillah mungkin ini bisa dibilang apa ya istilahnya pembelajaran juga kan informasi ini juga ya mungkin ini anugerah juga sih ya karena kenapa saya bilang anugerah setiap saya main ke gunung yang bukan di Cikguaya doang kan ke gunung manapun saya dikasih tahu sejarahnya kayak gimana alhamdulillahnya gitu kan tanpa tanpa saya tahu dari orang ke orang gitu tapi tiba-tiba nih tiba-tiba saya ada aja yang ngasih tahu jalan naik ya sampai saat ini itu masih jadi pertanyaan saya loh kenapa saya beda gitu kan pengen tahu sejarah tapi kok tiba-tiba ada aja gitu jalannya jalannya ya iya kayak dulu kan saya pernah ada tuh di channel saya tuh pernah saya bahkan di tempat Bang Badu tuh saya pernah apa ngiritin waktu kejadian segaran nah itu sama juga sama ya karena memang di gunung segaran emang sejarahnya banyak itu nah gak tahu saya juga ini masih tanda tanya belum ada jawaban sama sekali kenapa setiap saya naik ke gunung ini ke gunung ini kok ada aja gitu kan yang ngasih tahu tapi maaf-maaf ya bukan bertemu hal-hal gaib yang nyalakai kita bukan gitu kan iya karena kan mereka juga punya aturan bukan yang biasa-biasa yang kita denger lah kan kebanyakan orang yang wah saya nemuin ini wah ini tadi awalnya orang celaka sih iya gitu betul sebenarnya enggak banyak menyangkut-kutkan ke arah situ sebenarnya enggak memang kalau hal istilahnya yang namanya di gunung ya memang yang namanya jin itu memang itu tempatnya gitu kan cuman ya kita sebagai manusia gitu kan khususnya mungkin ini sebagai pesan juga ya buat kita mau ke gunung manapun gitu kan atau ke tempat manapun tetap yang harus dijaga memang sopan santu yang harus diutamakan karena kan banyak orang yang katanya wah hilang atau tersesat atau celaka lah di tempat itu sebenarnya itu kekeliruan kita kita sendiri ya kekeliruan kita sendiri yang namanya manusia ya enggak enggak luput dari ketakutan gitu kan ibaratnya terus siapa nih yang ngejadiin apa istilahnya mitos nih mitos kayak gini kayak gini ya kita juga yang nyiptain omongan itu ya sampai memang semua pastilah pada ngerasain semua pasti tentunya ke situ ke eksiden eksiden lah ya eksiden kayak gitu betul karena sepengalaman saya sepengalaman saya memang hal-hal gaib saya percaya karena memang saya ngalamin lah gitu kan bahkan nampakin juga pernah cuman dia enggak bisa nyentuh enggak bisa mencelakai enggak bisa juga yang biasanya kan wah ini meninggal mohon maaf gitu kan di gunung ini atas gitu tuh misalkan gitu kan itu sebenarnya enggak kan ya enggak bisa itu waktu saya pengalaman di Cikura itu itu bener-bener pengalaman beragam bagi saya jadi saya jadi lebih tahu bahwa oma lukalus itu enggak ada yang bisa nyentuh kita apalagi nyengalakain kita nyelakain kita ada pun itu orang ada yang ngelorong nah itu mah masih jurong iya mungkin dia karena takut lari kesandung jatuh nah akhirnya nyarin siapa yang gaib ya begitu jadi intinya ini mah saya masih pesan aja ya mau mengendaki ke gunung apapun saya mohon maaf sebelumnya bukan bermaksud saya mau nakut-nakutin gitu kan karena memang di tempat apalagi di gunung memang ada hal-hal yang gaib terus ada orang yang pernah mendaki nemun ini nemun itu ya saya percayalah gitu kan mungkin itu pengalaman mereka gitu kan saya percaya cuma satu yang harus dijaga karena apapun yang terjadi gitu kan atau apapun pengalaman yang dialami para pendaki yang ada di gunung malapun kita jangan sampai berpikir ke hal-hal yang yang jauh dari jalur daripada itu iya kalau misalkan ada orang yang misalkan kesasaran atau gimana kita positif aja berpikirnya mungkin itu harus di kembalikan ke diri kita sendiri cuman error lah kesalahan dari orang itu sendiri gitu karena memang yang namanya di tempat seperti itu karena mungkin yang ada disitu mungkin tidak suka dengan tingkah kita atau tidak suka dengan cara cara kita yang buktinya kan istilahnya yang kayak buang sampah sembarangan bukan hanya kita yang gak suka gitu kan jin juga gak suka dikotorin tempatnya kalau bisa kalau mereka bisa langsung bisa ngomong wah ini tempat gue nih gitu kan ngapain lo ngotorin tempat gue ini cuman ngotorin doang kalau bisa ngomong analoginya kayak gitu kan jadi mungkin dengan cara seperti itu sehingga orang-orang ada yang banyak kesasaran itu memang kesalahan diri sendiri itu mungkin nah itu teman-teman semua cerita dari Kang Omat ya Kang ya ketika mendaki ke gunung Cikurai tapi sebelum itu sebenarnya bukan gunung Cikurai tapi gunung Srimanganti 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 Kang ya Srimanganti Srimanganti karena tadi ya Bungsu ya Putra Bungsu Putra Bungsu ya namanya Eyang atau apa tadi Oh Eyang sebutnya kalau dulu Eyang ya oke itu ya jadi teman-teman semua yang penikmat horror ya kan yang suka naik gunung atas tadi cerita dari Kang Omat juga Bu kita menjadi tahu wawasan sejarah legenda dari gunung yang sekarang disebut dengan Gunung Cikurai nah ini menurut saya bener-bener cerita yang paling epic sepanjang saya ngonten Kang karena kalau yang mungkin ada beberapa epic tapi epic horror-horror banget gitu gak ada yang ditonjolin sejarahnya tapi kalau ini ini saya yakin Cikini yang diceratakan yang di omongkan oleh Kang Omat ini daging semua isinya Insya Allah ya Kang karena ya sekarang jaman sekarang era sekarang bukannya untuk untuk menggurui juga banyakan pendaki yang naik gunung hanya sekedar naik gunung yang naik gunung malah mengotori gitu kan Kang ya bahkan tadi juga Kang Omat sebagai warga Garut asli bahwasannya mengasih pesan untuk teman-teman semuanya yuk kita jaga gunung di kawasan gunung di daerah Garut yuk kita kenal lebih kenal lagi sejarah gunung-gunung di Garut yuk kita berwisata juga ke Garut kan gitu jadi yang teman-teman bayangkan cuma Puncak Bogor Bandung eh jangan salah Garut banyak wisata kok lebih indah indah juga gitu loh jadi jangan mandang Garut ada Pak Gucci gitu kan cuma sebatas gunung-gunung Cinggurai banyak yang termasuk gunung yang lagi viral nih Sagara terus ada yang kita sempat ngobrol situ apa tuh Kang Coba Genit juga tuh banyak canggungan banyak tuh kan disana kan terkenalanya banyak air kerju juga berarti wisatanya lebih ada sejarahnya Kang ya maksudnya kayak situ apa Pak Genit ya Pak Genit itu kan pasti ada apa-apa nama itu kalau setahu saya tempat-tempat wisata di sana itu masing-masing punya sejarah nggak cuma dibikin aja gitu ya jadi asal-masalnya begini masing-masing punya ada sejarah ada sejarah ya karena saya ya nggak begitu tahu juga ya mungkin dulunya mungkin Garut kayak gimana gitu kan iya sih namanya di bawah kaki gunung kan iya tadi kita juga tahu lagi yang teman-teman semua cuma tahu Kerajaan Majabah Brawijaya gitu kan tapi tadi Mandala kan ya Kerajaan dari Pasundan lah Kang ya Bumi Pasundan ya masih termasuknya Pajajaran oh sorry Pajajaran gitu kan kita dapet literasi lagi tuh eh ada kerajaan ini kok gitu ada kerajaan ini kerajaan ini dan ya bingung lagi teman-teman semua menanya apa karena detail oh satu lagi Kang yang Uwa Kang yang Uwa mana yang ketika dikasih batu itu kan Kang Omat langsung ke daerah di gunung lagi gitu ya itu masih sampai ke hutan itu lagi kalau waktu disitu saya cuman ngerasanya sehabis megang tangan udah gak tahu kemana tapi malah yang muncul lagi yang si beliau yang pakai sosok sorban itu ya yang si Uwa yang pertama kan iya yang di batu itu kan terakhir itu ketemu di air terjun iya itu terakhir terakhir oh terakhir disitu terakhir ketemu si Uwa itu kan itu terakhir suruh saya nyelam disitu kan udah lain lagi itu iya lain lagi itu mungkin mungkin disuruhnya sampai disitu doang karena tadi yang beliau ini yang pakai sorban itu saya yang berita semua itu terjawab semua sih kata kayaknya itu bener jadi kita kebawa suasana kan jujur kan saya terbawa suasana jadi ketika tadi Kang Om Matas Cita kata saya kan katanya gini saya bilangnya kan saya kan niat mau ngedaki ini mau ngedaki niat mau ngedaki ini apa menurut presis saya kata saya ini kok mau ngedaki malah malah kau jadi kayak mau main apa ya kayak mau kayak ngedongeng gitu kan istilahnya mau niat ngedaki kok malah dikasih tujuannya kesitu gitu kan sebelum mungkin ya bisa dibilang saya ngedaki ya ngedaki cuman sendiri gak seru lah gitu seru cuman ya Alhamdulillah disitu sejak kejadian itu saya lebih banyak adalah hikmah ya buat saya sendiri pribadi kalau menurut saya orang omat tersesat di jalan yang benar kalau menurut secara apa ya maaf ya bilang kalau misal mau dikasih tuju saya tersesat tiga hari di gunung Cikurai bisa tuh sebenarnya iya cuman saya tersesatnya ya beda persi mungkin ya beda persi kalau makanya kenapa saya bilang tersesat di jalan yang benar karena yang ditemuin bukan horror sejarah itu kebenaran kan gitu kan oke oke yang namanya gak ini memang ada ada tapi mereka punya aturannya masing-masing janganlah kita apa ya langsung tertuju gitu misalkan ada seseorang nih yang pendaki yang pendaki ada yang kesasaran janganlah kita punya punya sangkaan wah ini dicokarlakainya yang ini janganlah kita kembalinya kepada diri diri kita sendiri kan ya oke oke jangan sampai lah gitu ini teman-teman semuanya pengalaman dari kongmat warga dari Garut yang mendaki gunung Cikurai dan banyak sekali pendaki-pendaki yang mengatasamakan kalau ngeliat adalah arwah dari almarhum yang sempat viral gitu kan sebenarnya kan itu bukan bukan itu kan kejadiannya kalau gak salah nih ya tahun 2009 ya yang sosok Rennie itu kalau setahu saya maaf nih menurut pandangan kongmat nih iya karena kan ini mah maafnya nih ya bukannya saya mau apa jangan bukannya saya punya rasa lebih tahu bukan ini cuma mau meluruskan gitu kan supaya jangan salah paham gitu kan dari cerita-cerita mitos itu gitu kan yang saya tahu tadi kan saya cerita tahun 2007 sedangkan yang ada kejadian hilang pendaki yang perempuan itu tahun 2009 tahun 2007 itu yang namanya yang sering dikatakan ada sosok perempuan yang wajahnya gelap menyeramkan itu dari dulu emang udah ada udah ada yang tadi dijelaskan di posnam itu di posnam itu ya disitu emang dia tinggalnya disitu emang jangan ada situ mungkin ya itu jangan jangan sampai istilahnya belok lah belok jangan sampai menggiring opini-opini yang malah makin ngegelinding dan malah makin digoreng-goreng saya cuma ngasih tahu memang ini bentuk apa ya istilahnya kita harus lebih berhati-hati itu kan lebih berhati-hati kalau mau ngedaki disamping itu kita harus turut sama peraturan yang udah diterapkan disana oleh pihak-pihak pengelola lah jangan sampai kita apa ya namanya mengalami hal-hal yang gak kita harapkan dengan atas tingkah-tingkah kita sendiri karena kan sebelumnya udah ada pesan kan mungkin orang-orang penagih kan pasti dikasih tahu kan dikasih tahu apalagi saya dulu baru ada orang disitu 2007 baru sendirian lagi gak sini aja udah cedeng oke terakhir nih pesan dari pengalamannya yang ngomet apa sih yang hikmah atau yang bisa disampaikan oleh teman-teman semua intinya itu jadi pada intinya gini setiap tempat atau ya sekarang lagi orang lagi demam gunung demam gunung silahkan mau merasakan keindahan alam silahkan cuman satu kita kan tujuannya pengen tahu indahnya alam seperti apa merasakan indahnya jangan sampai kita juga yang ngotorin ya gitu kita kan nih mau mau apa ya melihat indahnya alam itu kelihatannya bersih gitu kan adem seger lah gitu kan kita janganlah kita yang ngotorin juga gitu kita punya niat pengen indah alam itu tapi kita kok yang motorin juga iya gitu di samping itu yang kedua dari ini dari hal-hal mistisnya ya keduanya sepesan saya gitu memang bisa dibilang hal-hal gabi itu memang ada gitu kan cuman ada pun yang cerita inilah itulah mitos karena yang namanya cerita ke cerita itu kan kita gak bisa ngambil kesimpulan mana yang benar mana yang enggak bahkan yang saya alami pun itu versi saya versi yang saya alami walau alam versi orang lain kayak gimana gitu kan jadi anda percaya gak percaya yang jelas apa ya namanya yang jelas disitu kita bisa ambil hikmahnya satu hati-hati keduanya jagalah lingkungan itu oke oke itu sudah jelas semua teman-teman semuanya pesanan juga terus sejarahnya juga horornya juga ada lah gitu kan dan abis nonton video ini teman-teman semuanya langsung mampir nih ke channelnya Kang Omar apa nih nama youtube ini betulan saya punya channel Baruda horor Baruda Baruda horor artinya apa tuh kalau bahasa Indonesia bahasa Indonesia anak-anak horor anak-anak berarti bukan anak-anak india jadi itunya memang tadinya kan kita gak gak ada kepikiran bikin channel jadi awalnya gini saya kan sama anak-anak kan rumah saya sekarang kan deket kobong kobong santri saya sering main ke situ terus kita sering ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol hal-hal mistis lah pengalaman kebanggaan saya ada tuh salah satu anak-anak santri udah Kang kita bikin channel aja lah katanya gitu wah saya bikin channel kayak gimana ya kita mah cerita-cerita aja tapi harus pengalaman yang dialami gitu kan kata saya gimana caranya udah Kang Kang ngomak aja yang cerita dulu katanya gitu kan kata saya wah yaudahlah boleh dicoba kata saya jadi berawa dari ngobrol biasa gitu kan tadinya terus anak-anak ada yang ngasih sarang gitu udah kita bikin jalan-jalan yaudahlah kata saya jadi Barudak ya Barudak horor anak-anak horor wah jadi misalkan tadi temen-temen semua pengen tau lagi nih cerita-cerita dari Kang Ngomak entah itu gak cuma naik gunung aja kan channelnya ya malah kita basicnya lebih ke urban legend sih sama sejarah-sejarah juga jadi temen-temen semua yang suka sejarah yang kita yang suka dengan urban-urban legend gitu kan langsung aja mampir ke channelnya Kang Ngomak yaitu Barudak horor link ada di bawah video dan ingat temen-temen semua cerita dari Kang Ngomak ini bukan untuk takut-takutin temen-temen semua ketika melakukan pendakian ke gunung Cikurai ataupun ke gunung manapun tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk wassalamualaikum warahmatullahi wabarakat selamat beristirah terima kasih banyak Sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati